Wow, sampe nangis-nangis Oh, ada bus sakit Bawa ke bus ke semangat sini Raja Nah, kita memasuki wilayah Tuban Samatan Jatirogo, Provinsi Jawa Timur Langsung jalannya halus, kan? Yelong, sebenarnya Mereka tepat Jangan lupa Dia mencobanya Saya pula-kan Dia mencobanya Dia mencobanya Sampai jumpa di video selanjutnya. Kepun harjuk Ini polsik? Ya itu Di kanan? Ya Bagi tutup Ya, bagi tutup Nah kantor kantor kanan lagi // // // // // // tidak ada apa ya, parkirnya ya Pak, sini ya Pak itu ya, aku duduk deh, lihat kereta di sini Pak di sini nih ya, lihat keretanya dulu ya, meteka itu metek kamu di Jatirogo? metek aku di Jatirogo, ternyata ini Pak lihat kereta di sini nih, jalannya ya sama temen-temen gitu loh pas, kororaga, kororaga kan juga lunanya ini berarti emplasemen ngapin ya Pak? iya emplasemen ngapin, 5 jalur 5 jalur? iya emplasemen ngapin nah itu, benang nih kanan? 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 kanan kanan? kanan kanan? kanan kanan? kanan woy, kura masuk mana Pak, pantangnya? parkir aja Pak nggak bisa masuk, parkir itu aja Pak terus terus cukup 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 ini pasemennya ini istasiunnya woy, wawancaranya ini kemencet basenya ini 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 istilah stasiun jati rogo dari mana kan? aset milik wilayah semarang aset milik wilayah semarang dan terlalu masuk dari lalu dimasukkan ke makanya lima jalur? kawan-kawan jalur kawan jalur kawan jalur tutup-tahun pita mbak pas itu tutup pippon menit buatnya lepat 92 92 atau 94 2000 ke atas Oh 2000 oh iya 2000 dengan teman lamanya ini di stasiun Jatirogo di Jawa Timur dulunya untuk masuk air dinaikkan ke tangki untuk pengisian apa lokomotif yang yang apa itu wap pakai manopok pembangunan jati itu masih ada nanti bisa diambil sumurnya masih kalau tetap masih ada sana tetap gantung namanya masih masih berdiri masih berapa jauh Pak enggak ada jauh kira-kira satu kilo di sini katanya nih ini loketnya ini loketnya dan di belakang itu ada tulisan dan teroboh besar di sini ini pak ada tulisan jatuh robo nih pak identitas tasnya ada disini dan selain ada yang disini itu ada yang disamping sana di samping 66 meter di aras pengguna lagi makanya agak geser ke kanan ya Pak ya ya mungkin ya ketika membuat ini udah pencari itu ada piroku Ejaan lama ini logam ini termasuk stasiun unikom antara dua perusahaan maskapai percaya tapia sepanjang Johana dan NIS itu bertemu jadi stasiun ini tuh stasiun bersama antara ini S dan EJS jarut dari Jatirogo menuju ke Rembang itu di handle oleh perusahaan sepanjang Johana Stuntem maskapai dan jarut dari Jatirogo menuju ke Bojonegoro itu di handle oleh Netherlands Indies Forest maskapai ada orang yang diangguna di atas hesspon di atas hesspon lainnya dendek-dendek-dendek-dendek nuestras tersanggung di atas hesspon dulu kecil disini sih ya kamu ya ya saya dulu kecil disini ya naik kereta dari TK itu saya minta belikan tiket oleh nenek saya untuk naik kereta dari sini ke Kucunegoro tiket kereta itu kereta KRD terakhir Pak tahun berapa tahun 1999 saya nul kecil setelah itu enggak ada lagi setelah itu enggak ada lagi berapa ditutup ditutup 2001 jadi saya nunggu dulu sama nenek saya seingat saya itu itu disana Pak di depan situ di ruang tunggu situ yang ada beliakan itu KRD ya KRD apa gerbong dulu sekitar kalau enggak salah empat-empat gerbong diesel udah ya sudah diesel Pak hijau warnanya jatirogo jatirogo menyesalkan satu area putih itu huruf D sekarang saya berjalan di emplacement stasiun stasiun jatirogo di Tuban Jawa Timur stasiun yang memiliki ketinggian 66 meter di atas perbukaan laut yang merupakan stasiun spesial karena stasiun yang dimiliki oleh dua perusahaan yaitu SJS dan NS di belakang sana masih ada tulisan jatirogo dan sekarang stasiun ini menjadi area olahraga biliar pul dan bangunannya masih cukup terjaga karena memang dimanfaatkan oleh warga untuk bermain-main dan warung seperti bangunan sekolahan bangunan berapa 19 19 19 19 langsung membambang nih dan misbah SJS dan NS NS SJS dan NS bersama bersama koneksinya disini ya mis sama SJS koneksinya sama di kayak 4 pak SD tapi disana kan ada lagi kayak jembatan yang atas wore saluran jelur kereta pakai jembatan ber65 tahun 80-an ambil air dari itu ada 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 kompanya dulu komplek banget gambar saya sudah jelas banget tuh airnya sekarang pakai masyarakat gitu sumurnya Oh dilihat aja gambar apa-apa ini ya satu-satu tahunnya hampir 4 juta hitungannya seperti itu sekarang permatan sekian rumah seperti ini empat juta kan kesulitan teman-teman komplek luas tanah sama enjokan ini kota yang sana 20 asetnya ke-40 ya dan punya belum ada ke temen yang ada yang kan setuju lah sehari berapa kali pak ke sehari dari berangkat subuh habis aja berangkat kereta api waktu itu saya pernah naik pakai lokomotif yang pakai bahan bakar air ya baju ini bolong semua airnya kan pakai kebualan tempatnya kuning tempatnya kereta itu kuning kuning hijau subuh habis itu dari itu dulu sehari sekali tuh yang pernah berangkatnya sehari sekali nanti jam 7 pagi ada ada unit ada peta api datang dari bujono dari rembang kes disini dari bujono koro ada rembang langsung ke bujono koro yang dari bukan habis ini tukar udah langsung dari bujono koro perembang ini tempat-tempat tinggal pertemuan antar-antar silang-silang kreis persiliang kreis ya kreis juga ya di sini ada 222 kereta ada dua kereta ada dari bujono korembang di sini tak soh lagi di real yang tidak digunakan lintasan Rasa 1 2 345 345 itu kereta gerbong-gerbong ada banyak pasir atau pasir satu yang putih untuk pasir yang kereta tertutup itu putih tertutup itu untuk kayu jati dulu dulu lintasan jalan kesana itu tapi itu kan itu kan kanu kayu apa penampungan kayu nambilnya kesana tapi loko itu kesana ambil ke sana ada lintasan dulu itu ada ada jadi gak cuman kesana kok ya Pak ya jadi gini pertama kayu jati itu di isi kesana itu ada itu loh ada muatnya di tanah sudah penuh di apa diraksir diambil ditarik terus masuk ke rangkaian pemberangkatan bukan krembang loh pejono goros itu kayu jati gondong apa kayu jati untuk pembakaran lok kok apa pembakaran lok oh pembakaran hanya potong segini-gini di potong nah tempat penghidupan krembang karena bisa kita pakai berapa kerbong terakhir-terakhir jalan terakhir jalan ada sepi penumpang kalau saat supi penumpang itu kira-kira tahun 2000 ke atas karena ada sepi karena ada sepi karena lama-kelamaan sepi akhirnya ditutup tinggal tinggal pasir aja batubara pun sempat menaga disini batubara ambilnya di pendek pendek rupanya sobat-sobat semua abu-abu itu lho bukan putih abu-abu tapi pendek bukan tidak ada tutupnya itu pende enggak terputup untuk kerennya ada kelihatan tangkapnya rangkanya itu batubara pernah tapi sempat-sempat sebentar aja misalnya sementara aja kalau pasit warnanya sudah habis atau gimana pak segera sini lho abunya enggak habiskan mas sampai sekarang maka akan menghabiskan nah ini kan masih bisa dulu ini baru karena ini baru yang ini dulu pakai hasil dulu kebuka ini enggak ada ini terus towernya dulu kalau di foto-foto tahun 2000 tuh towernya enggak ada mas sudah plastik plastik gitu ya dulu itu besi ya dibongkar itu diambil semarang dulu ya yang real-real itu dijarah ada yang diambil peta di sini tuh dimana katanya tuh dari Oh ya gini-gini muatnya di sana di sana itu ada-ada rel-rel bentuk itu ya pasiennya ditimbun di situ di sebelah sini nah apa itu keretanya kan bentuknya putih bulat atasnya aduh bukannya sampai itu diisi habis penuh nanti ditarik ke sini dikirim ke Bojonegoro silatap itu kirimnya bukan ke Prambanan Klaten bukan juga arahnya ke silatap itu mulon ya Pak ya barat ya barat dari Bojonegoro ke barat lu panjang tuh di foto lama itu anu mas dari gambringan tuh ambil kiri ambil kiri arah gundinya ya hai hai Terima kasih.